Rakyat 100 Tahun Perguruan Terate Emas menggelar Kejuaraan Pencaksilat Terate Emas 2022, Sabtu 12 November 2022 bertempat di Gor Gembira, Kebumen. Sebanyak 392 atlet pencaksilat yang merupakan pelajar di Kabupaten Kebumen ini ikut dalam kejuaraan tanding dan seni pencaksilat tersebut. Kejuaraan yang mengangkat tema mengukir prestasi menuju generasi emas pesilat yang berkarakter dan berkepribadian kuat dibuka secara simbolis oleh PLT Kepala Desidikpora Yanni Giat Setiawan mewakili Bupati Kebumen dengan pemukulan gong. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan, Yanni Giat menyampaikan mengapresiasi terselenggaranya acara ini yang dinilai sangat baik untuk menjaring bakat. Terlebih tahun 2024 mendatang, Kebumen bakal menjadi tuan rumah Popdah Karisedanan sehingga sejak dini bisa dipersiapkan untuk mewakili Kebumen. Sementara itu, Ketua Panitia Bambang Priyo Hadi mengatakan tujuan kegiatan ini untuk melestarikan budaya seni pencaksilat yang ada di Kebumen dengan harapan kedepannya bisa memunculkan atlet-atlet nasional pencaksilat dari Kebumen. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menghasilkan budaya seni pencaksilat yang ada di Kebumen ini dengan harapan kedepan untuk kebumen kembali bisa menjaringkan atlet-atlet nasional.